Hai 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 assalamualaikum sobat keluarga bahagia dimanapun anda berada kali ini kita akan masak-masak lagi sobat bahagia semua kita mau masak masakan ala rumahan yang cukup simple dan sederhana bahan-bahannya seperti yang teman-teman lihat disini ada ikan teri, terong dan juga sayur yang saya petik di kebun belakang vlognya juga udah saya tayangin di video sebelumnya ketika saya memetik sayur ya oke sekarang saya mau potong-potong dulu terong ungunya ada dua biji saya belah-belah seperti biasa aja oh ya sambil masak kayaknya kurang lengkap deh kalau saya nggak share ataupun ngajak teman-teman bahagia semua sambil bercerita cerita saya kali ini mungkin tentang artis seorang teman sejati di mata para sobat bahagia semua kalian percaya nggak sih kalau sebenarnya teman sejati itu bener-bener ada mungkin banyak dari kita yang memiliki teman ya kan tapi kalau untuk yang namanya seorang sahabat yang bener-bener banget pengertian sama kita yang tahu baik buruknya kita mungkin bisa dikatakan satu berbanding seribu kali ya yang bisa kita temui soalnya memiliki teman yang seperti itu bakalan buat hidup kita jadi sangat beruntung sekali kalau menurut saya sih pribadi ceritanya kita cut dulu sekarang saya mau bersihin ikan terinya seperti ini dibela-bela dua terus dikeluarin isinya seperti ini ya biar bersih jadi lebih steril lebih garing juga kalau kita goreng bersihin semuanya sampai habis oh ya lanjut lagi ceritanya ya kan jadi buat teman-teman yang memiliki seorang teman sejati atau sahabat sejati yang pengertian banget sama kalian boleh komentar disini mungkin kalian adalah orang-orang yang beruntung memiliki ataupun menemukan sahabat seperti itu ikan teri yang udah dibersihin sekarang saya mau cuci dulu saya cuci terus nanti saya mau rendam dulu ikan terinya dengan air panas agar rasa asinnya berkurang selain ikan teri saya juga mau goreng ikan laut yang saya beli kemarin biar agak lebih banyak ya soalnya kalau ikan terinya kan cuman dikit nih saya kasihkan goreng tambahannya semua bahan-bahan yang tadi udah kita bersihkan seperti ikan teri ataupun terong yang udah dibelah semuanya kita goreng aja oh ya kita lanjut lagi cerita kita yang tadi sempat terputus nah kalau untuk saya sendiri sampai dengan saat ini saya sih agak susah menemukan seorang teman sejati yang benar-benar pengertian dengan diri saya dan saya juga sadar sih kekurangan saya masih sangat jauh untuk dikatakan sebagai seorang teman yang perfect karena saya juga banyak terdapat kekurangan akan tetapi dibalik kekurangan saya saya juga masih bisa menimbang-nimbang dimana kesalahan saya jadi saya berasa kalau saya punya salah ketika saya menemukan teman yang pengertian dengan saya yang bisa mengingatkan saya mungkin itu akan menjadi sebuah sahabat yang bisa dikatakan satu frekuensi lah dengan saya yang bisa bahagia ketika saya bahagia yang bisa sedih ketika saya sedih sebenarnya itu sih kuncinya kalau kita pengen cari tahu bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri seorang sahabat sejati bukan malah sebaliknya ketika kita bahagia dia jadi gak suka terus ketika kita sedih dia jadi suka gitu tetapi di depan kita dia mungkin seolah-olah respect dengan kesedihan kita seolah-olah dia support dengan kebahagiaan kita tetapi sebenarnya di dalam hatinya mempunyai rasa berbanding terbalik dengan apa yang ditunjukkannya kepada kita mungkin kita akan sering jumpai orang-orang seperti ini di sekeliling kita yang senang bila kita susah-susah ketika melihat kita senang bener gak teman-teman kalau bisa kita jangan seperti ini ya kalau bisa sih karena kita kan juga manusia biasa ketika kita hilaf ketika kita mungkin mempunyai sifat yang seperti itu juga mudah-mudahan kita cepat insaf dan sadar sehingga kita tidak memiliki sifat yang tidak baik seperti itu kita cut lagi ceritanya sekarang saya mau bersihin dulu sayurnya mau saya siangi dulu sayur daun ubi pucuk daun ubi keriting yang baru saya petik di belakang rumah yang saya tanam sendiri sayur ini lembut loh teman-teman terus sayur ini kemarin udah saya kasih juga vlognya kasih lihat ketika saya memetiknya di vlog saya sebelumnya saya mau kasih garam dulu ke sambal lado yang nanti mau saya campurkan ke ikan terinya saya kasih gula, garam dan bisa juga ditambahkan kaldu bubuk sebagai pilihan kalau anda suka kalau tidak suka bisa di skip aja sambil nunggu lado nya masak saya mau masak sayurnya dulu masaknya cukup simpel saya mau masak sayur manis daun ubi saya pakai santan instan aja dididihkan seperti ini ntar kalau udah mendidih tinggal kita cemplungin deh sayurnya sebelum itu saya kasih irisan bawang merah dulu lanjut lagi ceritanya teman-teman semua apakah kalian juga merasakan seperti yang saya katakan tadi ketika kalian merasa ada teman yang baik di depan kalian namun ketika di belakang kalian merasa seperti dihianati ataupun seperti istilah musuh dalam selimut seperti itu gimana sih rasanya kalau digituin pasti gak enak banget ya kan saya tahu kok rasanya seperti itu ya apa mau dibuat ya kan namanya juga hatinya manusia gak bisa kita utak-atik terserah dia aja yang penting kita stay enjoy stay calm melakukan apa yang menurut kita baik tidak usah ambil hati dengan semua sikap ataupun yang orang lakukan kepada kita bawa santai aja kembali lagi nanti ke intinya yang baik bakal mendapatkan yang baik dan begitu juga sebaliknya yang terpenting kita terus berbenah diri introspeksi diri karena prinsipnya juga kita sebagai manusia tentunya bakal banyak dan sering sekali melakukan kekilafan ya fokus untuk berbenah diri aja gak usah fokus dengan kesalahan orang karena untuk mengkaji-kaji itu membuang-buang waktu yang terpenting fokus aja deh sama diri kita sendiri tadaaa masakan saya udah jadi nih teman-teman semoga bisa menjadi ide inspiratif untuk memasak kamu di rumah terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton jangan bosan-bosan untuk ikutin vlog kami selanjutnya salam dari kami keluarga bahagia di rumah wassalam